Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kebenaran hari ini. 5 Mei berjudul Menentukan Keadaan Dirinya. Saudaraku, dalam kehendak bebasnya manusia dapat memilih taat kepada Allah atau memberuntak kepadanya. Kalau seorang tidak mengakui fakta ini berarti perpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan itu membuat seseorang berpikir secara mistis. Jadi kalau seseorang tidak mengakui fakta ini berarti perpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Maka ia menjadi mistis saudara. Seakan-akan tindakan manusia selalu ditentukan oleh faktor yang bersifat antikodrati di luar dirinya. Mereka yang tidak mengakui adanya kehendak bebas manusia meyakini bahwa dibalik semua tindakan manusia ada tangan Allah yang supranatural yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi termasuk di dalamnya keselamatan individu. Ironisnya saudara mereka masih mengakui juga bahwa manusia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Mereka masih meyakini adanya semacam kehendak bebas dalam diri manusia yang membuat manusia harus mempertanggung jawabkan semua keperbuatannya. Kehendak bebas yang mereka pahami adalah kehendak bebas yang aneh. Mereka menyatakan demikian hanya untuk membela dokterinya yang absurd, yang tidak masuk akal sebenarnya. Ini fakta yang terjadi di lapangan demikian. Saudaraku tidak ada makhluk hidup yang diberi ganda bebas seperti yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah bagian dalam diri manusia yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun bahkan oleh Allah sendiri. Kalau lo dinyatakan bahwa Allah sendiri tidak mengintervensi kebebasan yang manusia terima daripadanya, bukan bermaksud mengurangi hormat terhadap supremasi Allah dalam kedaulatannya. Justru Allah sendiri dalam kedaulatannya memberikan kedaulatan yang terbatas ya dalam tanah kutip kepada manusia untuk menentukan keadaan kekalnya. Dengan menghargai kedaulatan manusia berarti Allah menghargai kedaulatannya sendiri. Dalam hal ini Allah menunjukkan konsekuensinya dalam menciptakan manusia dengan keberadaan manusia tersebut. Itulah sebabnya pada akhirnya Allah tidak mencegah Adam mengetik buah terlarang di Eden. Ketika Adam memberuntak Allah mengusirnya. Itu konsekuensi saudara. Itu konsekuensi logis yang Adam harus pikul karena ganda bebas yang dia miliki. Tidak bisa tidak demikian saudara. Ganda bebas harus dipahami sebagai kepercayaan dari Allah. Dimana manusia diberi pikiran, perasaan, yaitu kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dapat melahirkan kehendak. Ganda bebas menempatkan manusia menjadi makhluk yang beresiko sangat tinggi. Dengan keberadaan ini manusia yang segambar dengan Allah diberi tanggung jawab untuk memilih antara mengabdi kepada Allah atau memberuntak. Pengajaran yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas seharusnya menempatkan Allah atau berarti menempatkan Allah sebagai penanggung jawab semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga manusia tidak perlu bertanggung jawab. Tidak perlu. Sebab semua adalah skenario dari Allah. Manusia tidak perlu bertanggung jawab atas apapun dan tidak perlu ada pengadilan Allah jika manusia tidak memiliki kehendak bebas. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah berkat besar yang mengandung dan menuntut tanggung jawab. Jika kasih karunia tanpa tanggung jawab membuat kasih karunia itu sendiri tidak berharga. Manusia diperadabkan kepada pilihan apakah mau menyambut kasih karunia Allah atau menolaknya. Bagi yang mau menerima harus mengarahkan seluruh hidupnya kepada fokus menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semuanya. Ini adalah ketaatan untuk memenuhi panggilan Allah yaitu mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Yang sama dengan menjadi warga anggota keluarga kerajaan Allah. Saudaraku sekalian kalau seseorang tidak memahami kebenaran mengenai kehendak bebas maka konsepnya mengenai kasih karunia menjadi kacau. Kalau konsepnya mengenai kasih karunia kacau maka mereka tidak akan dapat meresponi kasih karunia dengan benar. Sebagai akibatnya mereka tidak pernah mengenal keselamatan secara benar. Saudaraku. Dengan demikian mereka akan gagal menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan semua. Dalam kekristenan pemahaman mengenai kehendak bebas mempunyai tempat yang penting yang harus dipahami. Pengajaran mengenai penentuan keselamatan atas individu oleh Allah secara sepihak, saudaraku, adalah pengajaran yang mengesampingkan nilai manusia. Sebab kebebasan memberi nilai atas manusia, saudara. Itulah sebabnya penghakiman dan upah merupakan realitas ilahi. Merupakan realitas ilahi artinya Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan, saudaraku. Jadi penghakiman, upah merupakan realitas ilahi, juga realitas surga neraka. Juga realitas surga neraka. Dengan memahami kebenaran ini kita akan menjadi berhati-hati dalam hidup. Tidak ceroboh. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas sehingga keselamatannya ditentukan oleh Allah dalam kedaulatannya secara mutlak, maka Yesus tidak akan memberikan seruan agar bertobat, mengumpulkan rata di surga, dan lain-lain. Dari satu sisi, manusia adalah makhluk yang memikul resiko dan tanggung jawab yang berat. Sebab manusia diberadabkan berkat atau kutuk, rahmat atau laknat. Tetapi sisi lain, manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Sebab manusia adalah makhluk yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, manusia diberadabkan kepada realita untuk menundukkan diri kepada Allah, yaitu hidup di bawah kedaulatan Allah, atau mau hidup dalam kedaulatannya sendiri, sehingga menjadi budak dosa. Dengan hal ini, saudara ku sekalian, manusia dalam kebesarannya dapat menentukan takdir atau keadaan kegal dirinya sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan perjuangan untuk memilih yang mendatangkan kehidupan, ya bukan kebinasaan. Jadi di hadapan pengadilan Tuhan yang diakima adalah perbuatan manusia berdasarkan keputusan dan pilihannya sendiri, bukan karena faktor di luar diri manusia itu yang mengendalikan. Akhirnya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Salah krasia.